Sahabat Raffi Ahmad Rudi Salim bongkar banyak artis pura-pura beli mobil mewah demi konten Youtube di Medsosnya. Dikutip dari jurnal soreang.com Agaknya publik di Indonesia banyak yang belum tahu rahasia kelam di dunia hiburan atau entertainment. Rupanya banyak selebriti di Indonesia yang melakukan suatu praktik yang membohongi publik demi konten di media sosialnya. Perilaku tidak pantas itu adalah praktik pura-pura beli mobil untuk dipamerkan kepada publik lewat media sosial. Adalah Rudi Salim yang membeberkan secara gamblang hal ini. Pemilik showroom otomotif itu kini jadi sorotan publik Indonesia. Hal tersebut dibongkar Rudi seperti dikutip jurnal soreang dari kanal Youtube Deddy Composer. Salah satunya adalah Indra Kels. Ia pernah memamerkan dokumen yang ditanda tangani oleh Rudi. Dokumen resmi itu adalah bukti pembelian beberapa unit mobil mewah. Padahal transaksi sebenarnya tidak pernah terjadi lantaran belum adanya penyerahan uang. Faktanya Indra Kels tidak pernah menunjukkan ia menyetir mobil-mobil yang ia beli dari Rudi melalui Instagram pribadinya. Semenjak diunggahnya konten beli mobil tersebut. Rudi menjelaskan bahwa ini merupakan taktik berbisnis dalam dunia hiburan yang memang sering terjadi. Dia ngomong ke sales ini mau ada syuting TV gini-gini-gini yaudah mobilnya dikirim. Pas turun dari towing dia bikin short video wah dikirim udah sampai padahal setelah itu ada syuting lain sekalian jelas Rudi. Rudi menjelaskan selagi menguntungkan dirinya tidak masalah meminjamkan mobil hingga showroom kepada konsumennya. Gak apa-apa itu kan showbiz yang mereka minta seperti itu, TV juga sering buat sinetron terang Rudi. Dalam pembahasan yang sama, Rudi juga membeberkan praktik bisnisnya bersama para pembuat konten. Ia sudah biasa memberikan diskon kepada para pembuat konten yang telah membantu publikasi perusahaannya. Baginya konten tersebut merupakan potensi untuk menjadi wadah iklan bagian dari pola marketing jaman sekarang. Yang mengandalkan konten viral daripada influencer. Pola periklanan jaman dulu sama jaman sekarang itu beda. Bisnis itu evolving, begitu juga dunia marketing terang Rudi. Ternyata begitu, marketing jaman sekarang viral dan eksporsurnya tinggi tandasnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alina Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.